Presiden Jokowi Dodo melanjutkan kunjungan hari ketiga di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Sebelum memulai kegiatan Presiden terlihat melaksanakan sarapan bersama sejumlah menteri yang turut bermalam di IKN yakni Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Presiden dan para menteri pun tampak akrab berbincang sambil menikmati teh dan kopi hangat di tengah udara sejuk setelah hujan di IKN. Di kunjungan kerja hari ketiganya, Presiden Jokowi diagendakan untuk melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking hotel yang berlokasi di kawasan IKN. Setelahnya, Presiden akan meninjau lokasi impres di Jalan Daerah Paket 1 Pembangunan Jalan Akses ke Wisata Goa Batu Tapak Raja di Desa Agromulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Kemudian, Kepala Negara, Presiden Jokowi Dodo itu akan menuju ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan untuk kemudian bertolak menuju kota selanjutnya. Pertamina dengan IKN akan menertangani kerjasama, di mana ini sebetulnya wujud dari implementasi dan support dari Pertamina terhadap target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Karena kita sama-sama menyadari ada tiga tantangan besar yang harus kemudian kita manage dengan baik agar target tersebut dapat tercapai. Yang pertama adalah teknologi. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan kita punya pasar dengan jumlah hunduk yang besar. Oleh karena itu, kita memerlukan teknologi yang bisa memproses semua sumber daya alam yang di Mikro Indonesia untuk digunakan sebagai energi di domestik. Yang kedua adalah, ini yang sangat penting adalah penyiapan tenaga kerja. Karena dengan tenaga kerja hari ini yang lebih banyak ke fosil energi, kita harus memastikan tidak akan terjadi banyak layoff. Jadi perlu dilakukan ada pengembangan sumber daya dengan skill set yang baru, dengan spesial yang baru yang sesuai dengan energi mas depan. Yang ketiga adalah pendanaan. Untuk dua hal ini, teknologi development dan juga penyiapan tenaga kerja, inilah yang akan kita bangun di sini. Pertamina Sustainability Center. Jadi inilah yang akan kita bangun, di mana kita akan mengembangkannya dengan konsep pentahelix. Kita tidak sendirian, kita akan libatkan seluruh pihak untuk pengembangan ini. Jadi ada nanti Research and Development Center yang kita akan bekerjasama dengan banyak perusahaan global di dunia yang memang kompeten di bidangnya. Yang kedua adalah University. Ada Pertamina Sustainability Academy yang memang sudah akan launching bulan lalu dan ini akan dikembangkan di sini. Yang ketiga adalah ini yang sifatnya short and medium term, ini adalah vocational education untuk mengembangkan skill set yang baru. Yang berikutnya ini adalah ada sharing lab. Ini bisa digunakan oleh semua pihak dalam kerangka bagaimana melakukan riset-riset untuk energi baru dan terbarukan yang cocok untuk Indonesia. Dan yang terakhir ini ada startup hub. Jadi pengembangan teknologi ini bukan hanya dikerjakan oleh pusat-pusat besar, tetapi juga oleh startup. Nah Indonesia punya potensi banyak, namun hari ini startup yang mengembangkan teknologi di bidang energi belum banyak. Oleh karena itu kita siapkan hub untuk itu. Kita lakukan jadikan nanti hasil dari teknologi mereka ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan kita akan integrasikan di dalam kawasan ini. Jadi ini kami berterima kasih kepada IKN yang telah menyiapkan lahan yang cukup besar, sehingga kita bisa mendevelop ini bersama-sama dengan beberapa pihak tentunya atau support dari pemerintah. Pemerintah dari anggaran total ya seluruh negara Indonesia 14,6 triliun rupiah. Yang itu diperkirakan akan bisa memperbaiki dan membangun jalan 2.800 kilometer. Baik itu jalan provinsi, tapi yang jalan provinsi kurang bihan yang 400 meter, dan sisanya jalan kabupaten kota. Utamanya jalan-jalan seperti ini, jalan produksi di kabupaten. Kalau ini banyak yang dipakai untuk transportasi lalu lintas sawit. Pak, apa nanti jalan ini juga akan menjadi salah satu akses untuk ke IKN lagi? Ya, ini akan juga memberikan dukungan ke IKN. Dan beberapa tadi, selain untuk jalan produksi, juga disambungkan ke tempat wisata. Di ujung sana ada kuah, batu, tapak raja. Jadi kalau ini sambung, ada IKN yang menjadi salah satu tujuan wisata. Sudah juga target untuk kampungnya apa? Yang ini akhir tahun, akhir tahun sudah selesai. Ini jalan-jalan kabupaten yang seperti ini yang sebetulnya diperlukan. Karena ada efek ekonominya, yaitu jalan produksi untuk kelapa, sawit, karet, dan lain-lainnya. Sudah? Pak, izin isu lain mengenai tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan kaiti Topshop. Ini kan tidak ada, Pak. Ya, ini baru disiapkan, itu kan lintas Kementerian. Dan ini memang baru, baru ininya di, apa, di finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun. Karena serbuan, apa, mestinya, ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media, gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Akan lebih disiplinkan, Pak? Itu yang baru segera diatur. Masih berada posisi regulasinya di Kementerian Perdagangan. Yang lain-lain sudah rampung tinggal di Kementerian Perdagangan. Terima kasih.